Intro Senang berjumpa kembali kepada para pemisah Tirta TV di dalam acara Berto atau Berjumpa Tokoh Sebuah acara yang selalu memperkenalkan para orang yang sudah berbuat sesuatu bagi negara ini atau di masyarakat yang mempunyai pengaruh yang besar Kali ini saya dikunjungi oleh Ibu Marissa Kardoba yang sekarang ini tinggal di Bali dan juga bersama suaminya Bapak Albert yang terlihat di belakang layar tentunya sedang membantu Mungkin Ibu Marissa bisa menceritakan bagaimana keadaan atau latar belakangnya, keluarganya, mungkin anaknya atau apapun yang menjadi latar belakang dari seluruh keluarga Silahkan Ibu Iya selamat sore Pak Samuel Saya dan keluarga tinggal di Bali sejak 2016 Jadi karena saya dan suami adalah penyintas autoimun Iya Jadi kami ingin cari suasana yang lebih tenang Lebih tenang Udara yang lebih jernih Iya Gitu ya terus Lebih Apa namanya Suasananya lebih santai juga ya Lebih banyak pangan-pangan sehat Jadi kami memutuskan untuk tinggal di Bali Iya Saya mendengar Sebenarnya saya belum tahu bahwa Ibu dan suami itu penyintas autoimun Tadi dari ceramah saja saya dengar Tapi saya ingin tahu mengapa Ibu mendirikan sebuah yayasan ya Yayasan sosial mungkin ya Marissa, Cardoba, Foundation gitu Apa latar belakangnya Ibu mendirikan Yayasan tersebut mungkin bisa menceritakan pada para pemirsa Ya pastinya ini memang karena pengalaman hidup saya dengan autoimun Jadi saya terdiagnose autoimun itu pada usia 4 tahun Masih kecil sekali ya Iya masih kecil Kemudian jadi selama 25 tahun saya hidup dengan autoimun Itu tidak pernah lepas dari obat-obatan Wah keluar Ya jadi saya pasien yang sangat taat Pergi ke dokter Kemudian dapat resep saya tebus di rumah Seperti itu Tapi Selama 25 tahun itu saya merasa Badan saya tidak semakin Sehat gitu ya Tidak semakin sehat Tapi kok makin ringkih perasaan gitu ya Terus akhirnya Saya mengalami suatu Apa namanya Keadaan yang drop sekali Kesehatannya saya koma Kemudian Setelah diberikan kesempatan untuk kembali hidup Akhirnya Saya mencoba mencari tahu sebetulnya Apakah autoimun ini Bisa disembuhkan atau gimana Ya apakah harus terus menerus minum obat atau bagaimana Ya yang tadinya saya tidak pernah tanyakan itu ke dokter gitu Akhirnya Setelah menggali informasi Saya jadi Paham bahwa ternyata autoimun itu Tuh 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 Pasien yang semakin meningkat gitu Oke Jadi para pemirsa Ini suatu kesaksian yang luar biasa ya Dari penderita autoimun yang harus minum obat-obatan terus menerus Tapi akhirnya bisa mencari jalan keluar Dan bahkan setelah keluar sebagai penyintas dari penyakit autoimun Mendirikan sebuah yayasan Mungkin apa visi dan misi dari yayasan ibu itu Kira-kira apakah berhubungan dengan autoimun ini atau bagaimana ibu Ya Jadi awalnya saya niatnya sederhana saja Sederhana Berbagi Karena lewat kegiatan berbagi itu ternyata menjadi energi positif untuk saya Oh ya Jadi lebih semangat Lebih semangat Sekali lagi Kami mendapatkan informasi dari Amerika Serikat yang sudah merilis secara resmi bahwa 50 juta jiwa penduduknya itu mengalami autoimun Iya Positif autoimun Dan 80 persennya adalah perempuan usia produktif Itu artinya 15,5 persen dari total penduduknya Autoimun Nah akhirnya karena kami berkecimpung di autoimun Berbagi dengan teman-teman autoimun Membangun kebetulan tentang autoimun Hal ini membuat kami menjadi semakin terpacu lagi Untuk bisa menyebar luaskan informasi tentang autoimun Yayasan ibu ini ya Betul Saya sebenarnya terus terang secara pribadi baru dengan itu sebenarnya penyakit autoimun Karena mungkin kurang informasi kepada masyarakat Begitu Sehingga orang tidak mengerti apa kecuali penyakit lupus kali ya Tapi lebih dari lupus itu orang nggak tahu Betul Pak Jadi dulu pada masa saya terdiagnosa apalagi Pak Tidak ada yang namanya support group Jadi betul-betul para penyintas itu dan keluarganya hanya mengandalkan informasi dari dokter Tapi kita bersyukur hidup di masa sekarang Yang sudah banyak support group untuk autoimun Termasuk diantaranya Marissa Kadoba Foundation yang memang Men support seluruh jenis autoimun Jadi autoimun itu ternyata ada lebih dari 100 jenis 150 gitu ya Ada yang bilang 158 jenis Dan memang kenyataannya terus berkembang Jadi Karena itulah kami Visinya sebetulnya ingin bisa melihat teman-teman autoimun ini bisa sehat dan berkambang Terus misinya tentu saja membangun kesadaran masyarakat dengan autoimun Yang kedua mendorong penerapan lima dasar hidup sehat oleh seluruh keluarga Indonesia Sehingga tidak perlu menderita autoimun sebenarnya ya Kalau kita lakukan lima dasar hidup sehat itu Betul ya salah satu cara preventif Tapi juga ketika diterapkan oleh teman-teman autoimun itu bisa meningkatkan kualitas kesehatannya Terus kemudian yang ketiga adalah kami juga melakukan pemberdayaan bagi para odai atau orang dengan autoimun Nah pemirsa mungkin anda sendiri juga belum sadar ya Akan adanya penyakit autoimun Anda mungkin merasa biasa saja segala sesuatu dalam penyakit Padahal mungkin ada ciri-cirinya ya Ibu Marissa bisa menjelaskan ya Yang saya dengar mungkin cepat merasa lelah dari pengalaman ibu dulu Mungkin bisa menjelaskan kepada para pemirsa ini gejalanya sebetulnya ya Jadi kalau gejala itu secara umum yang dirasakan rata-rata teman-teman dengan autoimun apapun jenisnya itu adalah mudah lelah Lelahnya ini padahal kita melakukan pekerjaan sederhana tapi lelahnya itu sangat ekstrim Itu pertama Terus kedua karena sering melasa lelah ini jadi aktivitasnya sangat menurun Sangat minim Iya yang tadinya mungkin bisa normal 16-18 jam sehari Tapi pada teman-teman autoimun yang baru terdiagnosa itu rata-rata mungkin hanya 5-6 jam sehari Itu yang saya alami pada saat saya awal mengalami autoimun dan selama 25 tahun Jadi hanya 5-6 jam sehari Kemudian ada keluhan kesehatan yang setelah diobati itu sembuh tapi timbul lagi Hilang timbul hilang timbul Terus ada juga demam yang tidak beraturan tidak tentu gitu ya Terus yang selanjutnya lagi mungkin ada rambut rontok Oh sampai rambut rontok ya Rambut rontok yang tidak biasa Kemudian yang paling khas lagi ada nyeri-nyeri Nyeri-nyeri Pegel-pegel gitu Ngilu ya Kurang lebih seperti itu Tapi ada gejala-gejala spesifik Yang itu juga tidak di apa namanya Tidak semua autoimun itu sama Misalnya tergantung organ yang diserang Oke Seperti pada saya Saya jenisnya ITP itu yang menyerang keping darah atau trombosit Jadi mudah sekali mengalami perdarahan Seperti lemar, bintik merah Sedikit saja bisa langsung itu ya Ya Di dalam waktu proses mengetahui Apakah ibu juga mengalami kayak depresi Atau mungkin memberontak kepada Tuhan Barang tidak ada perasaan begitu bagaimana ibu Jadi karena saya itu terdiagnosanya pada usia 4 tahun Dan anak di usia Itu sedang harusnya bermain-main ya Ya memang sedang harusnya bermain-main Dan saya juga tidak terpengaruh dengan posisi saya sebetulnya Jadi kan orang tua saya itu memang pandai dalam berkomunikasi Mungkin mereka di belakang layar sedih ya Ada nangis-nangisnya gitu ya Ada kagetnya Tapi ketika berhadapan dengan saya Semua tenang Pembawaannya Luar biasa orang tuanya ini Informatif gitu ya Lebih mengarahkan Oh harus seperti ini Nanti kalau bisa jangan seperti ini gitu Jadi karena support yang luar biasa dari lingkungan sekitar Saya tidak merasa depresi Atau ada apa namanya Denial seperti itu tidak ada Oke Nah 25 tahun setelah saya terdiagnosa Kemudian itu tepatnya ketika saya menikah gitu ya Sudah menikah Kalau ada isu-isu yang apa namanya Terkait dengan penerimaan kondisi saya dengan autoimun Atau apa namanya Mulai dipermasalahkan oleh keluarga gitu Keluarga terdekat baru biasanya mulai ada rasa Iya Enak gitu ya Memang penting sekali ini support dari orang-orang terdekat Orang lingkungan yang terdekat Begitu supportnya itu tidak ada dari lingkungan terdekat Itu mulai terasa beratnya Akan menurunkan juga kita punya kondisi begitu Betul iya Itu yang saya alami sampai akhirnya saya mengalami koma itu gitu Jadi masa-masa terendah saya dengan autoimun Tapi ibu kan menemukan tadi saya dengar suatu titik terang di tengah lorong yang gelap Waktu koma itu mungkin bisa share pada para pemirsa begitu Iya Jadi rupanya koma itu seperti itu ya Jadi waktu itu saya rasanya ada di lorong gelap yang panjang Saya merasa depresi marah kepada Tuhan Kenapa sih Kalau saya diberikan ujiannya begitu berat Saya tidak pernah berontak atau mengeluh ketika saya di diagnosa autoimun Hidup bertahun-tahun dengan autoimun Juga mengalami up and down dengan autoimun seperti Saya pernah mengalami menstruasi memanjang Jadi 32 hari menstruasi itu lamanya pada saat pertama kali Dan sehari itu bisa menghabiskan 60 pembalut Plus 5 pembersi dewasa Jadi banyak sekali seperti itu terus selama 32 hari Jadi saya ke sekolah itu malu sekali kalau harus bersimbah darah gitu ya Nah tapi hal-hal seperti itu termasuk juga kondisi fisik yang berbeda Karena efek samping obat-obatan tidak pernah membuat saya kecil hati Jadi saya tidak pernah merasa menolak autoimun saya Jadi menerima ya Menerima Tapi memang masa-masa terberat adalah ketika orang-orang terdekat kita mulai mengeluhkan kondisi kita Nah itu yang membuat saya depresi pada waktu itu Dan akhirnya terjadi perdarahan internal ya Karena saya juga memicu dengan saya tidak makan Saya berhenti makan, berhenti minum obat Karena sudah kecewa begitu ya Akhirnya Akhirnya dalam Apa namanya Dengan keadaan seperti itu Terjadi perdaraan internal Waktu itu HB saya hanya 3 Trombosis ribu Dan hal yang membangkitkan saya kemudian adalah Ketika putri saya berdoa Oh luar biasa ya Jadi doanya memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan saya Ya Tuhan jangan biarkan Mami masuk ke rumah tanah I love you mom, smile mom Katanya gitu Iya Waktu itu usianya baru 3 tahun Putri saya itu Saya Yang pada saat itu merasa terbuang Merasa ditinggalkan gitu Dalam kondisi fisik yang Sedang berdarah-darah dimana-mana gitu ya Bisa bangkit lagi Bisa bangkit lagi Saya merasa diterima Merasa diterima, merasa diinginkan Iya Nah itu ternyata perasaan-perasaan seperti itu Bisa membantu ya Mendorong Iya Kalau kita tuh Bisa membuat Sekitar kita merasa diterima Merasa dikasihi Itu akan membangkitkan kita Jadi pada waktu itu dengan kondisi yang Katanya mustahil untuk bisa Iya Pulih lagi Dengan kondisi Beberapa jam kemudian Iya Mendengar doa dan dukungan Syahina Saya merasa tubuh saya berangsur pulih Pulih lagi Dalam beberapa jam kemudian Saya sadar Oke Jadi para penderita autoimun Dan terutama keluarga Di dalam orang yang menderita autoimun Harus memperhatikan kepada pasien itu Karena dorongan kasih atau perhatian itu Bisa memberi kekuatan kepada pasien itu Seperti contoh dari ibu Marisa ini Sebenarnya sudah di ujung lorong yang gelap Tiba-tiba bisa melihat terang gitu ya Nah ibu juga sekarang sudah membantu kurang lebih Apa 5 ribu orang ya Yang tergabung di dalam foundation ini Bagaimana ibu menanganinya sampai 5 ribu orang Dan bagaimana mendapatkan 5 ribu orang itu Iya Jadi pada waktu saya pulih dari koma Dokter yang merawat saya Mengunjungi saya Dan kemudian memberikan suatu Kejangan bahwa Jika saya ingin lebih bahagia Itu Tidak cukup dengan hanya sekedar dikasihi Jadi bahagia itu Betul bahwa dikasihi kita merasa bahagia Tapi ada tingkatan kebahagiaan yang lebih tinggi lagi Lagi Itu pada saat kita mengasihi Akhirnya Dokter yang merawat saya pada waktu itu bilang Kenapa nggak kita bangun aja sebuah support group Untuk teman-teman yang mengalami kondisi seperti Kamu katanya Ya Seperti Marisa Jadi Akhirnya saya waktu itu memulai dengan mendampingi Pasien-pasien dari Dokter yang merawat saya Ya Yang sedang waktu itu dirawat Di rumah sakit Ya Sejujurnya tidak tahu juga apa yang Harus saya sampaikan Tapi saya mengikuti kata hati Saya Lakukan apa yang putri saya lakukan kepada saya waktu itu Saya hampiri Saya genggam tangannya Saya berikan pelukan Dukungan Membuatnya merasa diinginkan Dengan Apa namanya Ya Memberikan dukungan dan perhatian lah ya Ya gitu Yang Saya dampingi pada waktu itu Rata-rata Pasien-pasien dengan penyakit kritis gitu Yang akhirnya banyak yang Kemudian bisa Bangkit gitu ya Survive Ya bangkit Nah dari situ perlahan-lahan sampai akhirnya Marissa Karoba Foundation didirikan Kegiatan tersebut terus berlanjut Sampai akhirnya sekarang bisa mencintai 5 ribu Lebih dari 5 ribu orang di seluruh Indonesia Itu tinggal di mana aja Ibu? Di berbagai wilayah di seluruh Indonesia Ya Udah ada yang di luar negeri juga atau gimana? Ada juga yang di luar negeri Ada juga yang di luar negeri Ada di Tasken Ada di Amerika Serikat Iya Banyak juga banyak dari luar negeri Ya Mungkin Ibu mengemukakan Pola 5 dasar hidup sehat Ini penting sekali ya Ya Mungkin bisa secara Nggak usah rinci Tapi apa sih yang 5 itu kurang lebih begitu Sehingga para pemirsa Bisa mengetahui Dan kemudian nanti bisa bertanya kepada Foundation dari Ibu Marissa Cardoba Foundation Nanti yang akan kita cantumkan nomor teleponnya Dan website dan seterusnya Ya Tapi mungkin bisa menjelaskan dasar daripada 5 dasar hidup sehat itu Ya Jadi Memang apa yang membuat saya bersemangat untuk hidup kembali adalah Kasih sayang dari dan dukungan dari sekitar Tapi tidak cukup dengan itu Iya Untuk bisa kita berdaya dengan autoimun Kita harus memperbaiki pola hidup Yang dulunya saya tidak sama sekali menyangka bahwa Autoimun itu ada kaitannya dengan pola hidup Begitu Jadi saya Melalui Foundation kan kita mengumpulkan berbagai expert ya Tintas profesi Bahkan di medis pun ada berbagai spesialis Kemudian kami merumuskan yang namanya 5 dasar hidup sehat Yang intinya itu adalah pola hidup sehat menyeluruh Ya Jadi jika dijabarkan terdiri dari 5 pilar Dan 17 sub-pilar Ada gaya hidup sehat Aktif mandiri Di pengendalian stres Kemudian terus belajar Dan juga Yang kelima hidup positif Nah dari kelima ini Yang paling saya garis bawahi adalah gaya hidup sehat Khususnya pola makan sehat Oke Dokter menyatakan bahwa Banyak Apa namanya Penyakit itu Diterigger Disebabkan Atau disebabkan oleh Stres Stres ya Dan ternyata stres itu Cara mengatasinya Antara lain adalah dengan pola makan sehat Nah itu Kenapa? Karena terhubung Ada syaraf yang menghubungkan Atau neurotransmitter Antara usus dengan otak kita Oleh karena itu makanya Usus disebutlah ahri sebagai otak kedua Oke Jadi ketika usus kita tidak balance Tidak sehat Neurotransmitter akan mengirimkan sinyal Ke otak kita Ke otak kita bahwa Tubuh harus siaga Akhirnya stres Nah Pada autoimun Keadaan ini terus berlanjut Oke Jadi memang katanya Kondisi pencernaannya itu rata-rata Terganggu ya Teman-teman dengan autoimun itu Ada problem gitu Terganggu Jadi karena alarm Sinyalnya terus-menerus dikirimkan Akhirnya error itu sistem imun Dan Terjadilah yang namanya stres Berkepanjangan Keluhan kronis gitu ya Jadi keluhan terus-menerus Yang tidak kunjung sembuh Meskipun diobati Sembuh sebentar Timbu lagi Nah Akhirnya Satu-satunya cara Yang paling utama ya Untuk mengendalikan semua itu adalah Lewat pola makan yang benar dulu Pola makan sehatnya diperbaiki Itu yang terjadi pada saya Ketika saya memperbaiki itu Dalam tujuh bulan Saya bisa mencapai remisi Remisi ini adalah suatu kondisi Yang diidam-idamkan oleh semua autoimun Kan setiap orang yang autoimun ya Artinya Terbebas gitu ya Betul Bukan sempuh Tapi Gejalanya itu benar-benar terkendali Atau tidak muncul Dengan kondisi Obat yang diberikan dokter itu Dalam dosis paling minimal Atau justru tidak minum obat sama sekali Iya Jadi saya dalam tujuh bulan Setelah memperbaiki pola makan Itu baru pola makan ya Dari lima dasar hidup sehat itu Yang tujuh belas pilar Tujuh belas sub pilar Baru pola makan sehat yang saya perbaiki Itu dalam tujuh bulan saya langsung menisi Luar biasa loh Gitu Yang tadinya saya hanya bisa aktivitas lima sampai enam jam sehari Sekarang bisa 16 sampai 18 jam sehari Tiga kali lepet itu ibu Bahkan kalau saya turun ke pelosok Untuk sosialisasi Iya Atau apa namanya Program pemberdayaan teman-teman alpa imun Kadang-kadang saya juga lupa diri Saking saya Semangat gitu ya Semangatnya gitu Dan badan saya bugar sekali Suka istirahat tuh Hanya tiga sampai empat jam sehari Masih bisa ya 20 jam aktif Dan saya masih bisa Walaupun Sebaiknya tentu istirahat itu harus cukup Tapi artinya kan produktifitas saya Sudah sangat-sangat jauh meningkat Dan itu tanpa obat Iya Dan tadinya saya harus Biasanya masuk rumah sakit setahun lima sampai enam kali Dalam tujuh tahun terakhir ini saya tidak pernah masuk rumah sakit Luar biasa ya Karena keluhan autoimun Iya Jadi pola hidup sehat para pemirsa itu Luar biasa Bukan aja untuk penyakit autoimun Tapi bagi kita seluruhnya Siapapun gitu loh Kalau mau hidup sehat Gak usah minum obat-obatan yang luar biasa Atau caranya Tapi Pola Hidup sehat Iya Kalau anda mau mendapatkannya Anda bisa Menulis atau Kepada foundation Marisa Cardewa foundation Anda bisa mendapat PDF Daripada itu Ataupun mungkin anda bisa beli bukunya Di toko buku Gramedia Dan seluruh buku Saya ingin dapatkan detailnya Karena pola hidup sehat itu sangat penting Jadi jangan anda ragu-ragu untuk memiliki bahan-bahan pola hidup sehat ini Begitu Ya yang ibu sudah lakukan Mungkin secara detail bisa baca di buku ya Betul Ibu ya Kemudian saya ingin tahu Ibu begitu hebatnya memberi informasi kepada semua siapa aja yang mau datang ya Untuk bertanya soal autoimun ke foundation ini Siapa yang kira-kira mendukung support ibu ya kira-kira dibalik ini foundation ini kira-kira Oh iya Jadi tentu saja pelayanan Marisa Karoba foundation tidak akan bisa semaksimal hari ini Jika tanpa dukungan berbagai pilihan Terutama kami didukung oleh kementerian pemberian perempuan dan kira-kira anak-anak Republik Indonesia yang secara resmi Menterinya telah meresmikan autoimun sebagai program nasional pada tahun 2015 ya Karena ternyata autoimun ini adalah digolongkan sebagai penyakit yang dianggap bisa dikendalikan lewat upaya-upaya pola hidup sehat Sehingga tidak dibawa langsung kemenkes pada waktu itu Masalah pembedayaan wanita ya Kemenkes lebih fokus kepada penyakit-penyakit yang bersifat kuratif gitu Kurang lebih seperti itu Jadi kami bersama Kementerian Pemberian Perempuan dan Pemberian Anak Republik Indonesia Berusaha terjun menyentuh ibu-ibu rumah tangga Karena di tangan mereka kualitas kesehatan satu generasi itu ditentukan Dan juga saya dengar ibu-ibu lebih banyak menjadi autoimun daripada bapak-bapak Ya betul perempuan usia produktif ya Kepada mereka kami berikan edukasi tentang terutama makan sehat bahwa Sebaiknya tidak hanya orang yang dengan autoimun tapi seluruh masyarakat Masyarakat siapapun Ya menghindari itu apa yang dikatakan dengan 5P 5P itu perasa atau pengaroma Penyedap, pewarna, pengawet, pangan rekayasan genetik gitu ya Karena itu kan dianggap menda asing oleh tubuh Iya iya tapi pak dulu saya anggap enak Setelah saya terbiasa makan sehat tanpa 5P Kalau kena 5P malah saya langsung makanan jadi rasanya tidak enak lagi gitu Nah mungkin pertanyaan kepada para pemirsa Apakah penyakit autoimun ini akhirnya kita bisa terbebas Dari penyakit itu paling sedikit remisi tadi ya Gimana langkah-langkahnya supaya bisa sampai di sana Barangkali para pemirsa ingin tahu gitu Jadi untuk sampai kepada tahap remisi Yang pertama harus bisa bekerja sama atau bersahabat dengan dokter yang merawat kita Oke Dicari dokter yang komunikatif yang kita merasa nyaman berkomunikasi dengan beliau Karena bukan hanya obat yang kita butuhkan Tapi bercerita itu dengan dokter kita, sahabat kita gitu ya Terus yang kedua harus dong minum obat raptur Ya obat raptur Ya obat itu penting pada tahap awal kita terdapat dosa autoimun Tapi jangan khawatir Karena obat itu tidak akan diberikan dalam jangka panjang Nah kuncinya untuk bisa dokter itu akan menurunkan dosis obat secara bertahap Sampai kita mencapai remisi Itu harus dibantu dengan upaya kita sendiri di rumah Caranya bagaimana ya kita terapkan lima dasar hidup sehat gitu Itu dimulai dengan membersihkan dapur kita dari bahan-bahan yang dianggap asing oleh tubuh Yaitu semua yang tidak alami Contohnya kita pilih produk-produk lokal untuk sayur dan buah-buahan Juga hewan protein hewani dan lain sebagainya yang kita asup itu harus lokal Kenapa kalau import kan untuk sampai ke meja makan kita aja mungkin harus diawetkan dulu dan lain sebagainya ya Terus yang kedua pilih yang organik juga Terus pilih yang proses memasaknya juga tidak terlalu agresif gitu Yang jelas terhindar dari 5P terhindar dari gluten dan lain sebagainya Jadi dengan kita menerapkan pola makan sehat aja sudah sangat membantu Apalagi kalau kita bisa menerapkan pola hidup sehat secara keseluruhan yang terangkum dalam lima dasar hidup sehat itu tadi Dan yang terakhir bergabung dengan Marissa Cardoba Foundation untuk bisa mendapatkan informasi yang intens seputar autoimun dan penerapan pola hidup sehat Jadi para penelitian jangan ragu-ragu Marissa Cardoba Foundation itu memberi segala keterangan yang anda inginkan Anda mau cari dokter apa di mana akan diberikan ya dengan secara luar biasa Karena visi-misi mereka itu benar-benar ingin menolong para penderita autoimun yang banyak sekali Dan saya percaya di Indonesia pun sudah meningkat seperti di Amerika tadi sampai 50 juta Jadi tidak usah ragu-ragu mereka akan segera membagi informasi Membuka informasi demi kebaikan anda sekalian Mungkin sebagai akhir kata kita ternyata sudah sampai di akhir program ini Ibu Marissa ingin menyampaikan apa kepada para pemirsa Tirta TV Iya, baik saya ingin memotivasi seluruh masyarakat Indonesia untuk mulai peduli kesehatan Karena kesehatan itu adalah aset yang paling penting Terutama untuk ibu-ibu di rumah Mulai kita perhatikan pangan untuk keluarga kita Juga pelajari gali hidup sehat itu seperti apa Karena informasi yang kita dapatkan selama ini di bangku sekolah maupun di masyarakat memang masih sangat minim Jadi harus terus digali Dan tidak ada salahnya juga untuk kita bergabung ke Marissa Karba Foundation dengan atau tanpa autoimun Untuk menggali lagi apa itu pola hidup sehat yang sebenarnya Ya, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Marissa Kadoba Yang mau membagi ya kepada para pemirsa Tirta TV dan seluruh masyarakat Indonesia Karena kalau kita berbagi saya pikir itu juga sudah memberikan kasih Dan nanti pasti kasih itu selalu akan kembali di dalam hidup kita Entah lewat jalan bagaimana tapi dia akan kembali Oleh karena itu saya, Samuel dan Ibu Marissa Mengundurkan diri dari pemirsa saat ini Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi